Tugasku menemanimu. Wang Dong sangat senang mengetahui skor sempurnanya ini akan memperlancar taruhannya. Yu Hao bahkan tidak perlu bertindak lebih. Dengan nilai penuhnya bahkan Dai Hua Bin akan bersujud lagi kali ini. Namun sebelum dia bisa bersuka cita duelun menjatuhkannya. Namun, meskipun kamu punya 70% kemungkinan menang beruang iblis haus darah masih memiliki peluang 30% untuk memblokir serangan terakhirmu. Dengan pertahanan kuat bawaannya. Dan di sisi lain kekuatan jiwamu hampir habis. Terlalu ceroboh mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan. Setelah berbicara dengan Dekan Yan, kita telah memutuskan untuk mengurangi 50 skormu. Kamu lulus ujian dengan skor 100 poin. Hah? Wang Dong terperangah mengapa dikurangi begitu banyak? Aku mengalahkan binatang jiwa seribu tahun. Dekan Yan Saozi menjawab dengan hangat. Keselamatan adalah prioritas utama apa gunanya berkultifasi susah payah tapi mati dalam satu pertarungan dengan binatang buas. Kami mengurangi poinmu begitu banyak karena sebagai murid inti kamu harus memenuhi persyaratan yang jauh lebih ketat. Kamu mengerti? Wang Dong kecewa namun bagaimana lagi? Sebenarnya duelun dan Dekan Yan sangat senang. Mereka mengurangi nilainya hanya karena agar Wang Dong tidak sombong. Yu Hao menenangkan Wang Dong skormu lebih dari cukup untuk menjamin kita tidak akan kalah taruhan. Wang Dong menghala nafas. Saya tidak percaya bahwa Dai Hua Bin akan jauh lebih baik daripada saya. Kelas 2, Dai Hua Bin Suara kuat Dai Hua Bin tiba-tiba bergema. Tes belum dimulai namun tubuhnya sudah memancarkan aura sekeras baja. Dia tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Mata Yan Saozi bersinar ketika dia melihat ini. Dia berkata kepada duelun apakah ini siswa terkuat di tahun kedua. Duelun mengangguk anak cucu Adipati Harimau Putih benar-benar luar biasa. Berdasarkan kecepatan kultifasinya saat ini, sangat mungkin ia akan menembus tingkat leluhur jiwa dalam 1 hingga 1,5 tahun. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan mencatat sejarah di akademi. Tidak mudah untuk menjadi leluhur jiwa. Yan Saozi tersenyum tipis. Namun anak ini benar-benar luar biasa. Mari kita awasi kinerjanya. Dai Hua Bin berteriak. Saya memilih binatang jiwa seribu tahun. Begitu Dai Hua Bin siap tes dimulai. Secara kebetulan lawan Dai Hua Bin sangat mirip dengan jiwa bela dirinya. Raungan bergema, harimau melompat keluar dari kandang binatang buas. Itu adalah harimau angin. Salah satu yang paling cepat diantara binatang tipe harimau. Harimau angin sepertinya menyadari bahwa ada aura berbahaya yang datang dari tubuh Dai Hua Bin. Aura berbahaya yang berasal dari tubuh Dai Hua Bin tiba-tiba berkurang. Yang menyebabkan harimau angin menyerang. Melesat seperti panah menerjang Dai Hua Bin. Namun anehnya Dai Hua Bin belum juga mengeluarkan jiwa bela dirinya. Harimau angin melepaskan serangan dengan cakarnya. Bila angin melesat ke arah Dai Hua Bin. Berfluktuasi memotong udara Dai Hua Bin tidak menghindar. Namun auman harimau tiba-tiba bergema. Ia melepaskan jiwa bela diri harimau putihnya. Ia langsung menyerang harimau angin tanpa rasa takut. Cincin jiwa pertama dan ketiganya secara bersamaan menyala. Tubuh Dai Hua Bin tiba-tiba memancarkan aura harimau putih menyebabkan harimau angin ribuan tahun panik. Bagaimanapun ini adalah puncak tipe harimau. Perisai harimau putih menyelimutinya. Dan dia mengaktifkan transformasi fajra harimau putihnya. Cakarnya seperti harimau berubah menjadi emas. Dai Hua Bin tidak memperhatikan sepuluh bilah angin yang mendekatinya. Dia juga mengabaikan dua cakar harimau kuat dengan kekuatan penghancur yang mendekatinya. Sebaliknya dia membidik kepala harimau angin dengan kedua cakarnya. Semua orang berpikir ini sama seperti bunuh diri bahkan Yan Soze dan Duelun yang berpengalaman sangat terkejut dengan tindakannya. Anak 12 tahun ini bahkan tampak lebih ganas daripada binatang buas. Pada titik ini harimau angin sudah dipengaruhi oleh aura harimau putih yang dirilis oleh Dai Hua Bin. Karena ini ia menjadi agak takut. Bila angin berhamburan menghantam tubuh Dai Hua Bin satu demi satu. Masih ada celah di perisainya menyebabkan luka di tubuhnya tapi itu hanya luka kecil tak berarti. Saat Dai Hua Bin dan cakar harimau angin saling mendekat hal tak terduga terjadi. Dai Hua Bin menembak ke depan seperti panah. Saat cakar harimau angin menabrak bahu Dai Hua Bin, dua cakar emas Dai Hua Bin menabrak kepala harimau angin dengan kejam dari kedua sisi. Harimau angin ketakutan upaya terakhir hanya bisa berusaha menggigit tangan Dai Hua Bin. Dai Hua Bin bertekad untuk menang dengan ceroboh merobek mulut harimau angin. Gigi tajam harimau angin menusuk kelapak tangannya. Namun Dai Hua Bin lebih kejam lagi. Ia meraih gigi taringnya dan mematahkan rahangnya. Cincin jiwa keduanya tiba-tiba menyala bola cahaya putih meledak kejam di dalam mulut harimau angin. Berhenti! Suara duel bergeman namun Dai Hua Bin sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam benaknya yang dia lawan adalah Yu Hao dan Wang Dong. Dia bahkan langsung merobek perut harimau angin dan merobek rahang bawahnya dengan cakar emasnya. Saat tubuh harimau angin terbaring di atas Dai Hua Bin, dengan perutnya yang terbuka, Dai Hua Bin segera berlumuran darah segar. Wah si tiba di arena tapi sudah terlambat. Cincin jiwa ungu muncul dari tubuh harimau angin. Pembunuhan! Hanya satu tabrakan, Dai Hua Bin merobek harimau angin dengan kasar. Para siswa menjadi pucat bahkan ada yang ingin muntah. Dai Hua Bin benar-benar bermandikan darah. Hanya Zulu seorang yang menganggap ini indah dan gagah. Dewa Bin, apakah kamu tidak mendengarkanku? Suara marah duelun terdengar. Kematian binatang buas ribu tahun bukanlah kerugian kecil bagi akademi. Dewa Bin dengan acu-ta'acu menjawab. Pertempuran antara penguasa jiwa dan binatang buas merupakan kehidupan dan kematian. Mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Saya tidak bisa menahan teknikku. Ini akan terjadi serangan balik. Aku harus menghindari kesalahan Wang Dong. Mengenai kerugian akademi, aku bersedia memberikan kompensasi pada akademi. Duelun mengerutkan alisnya. Benar-benar akan sulit mengendalikan anak ini di masa depan. Duelun melirik ke Yan Shao Zee yang segera mengangguk dan membisikkan beberapa kata padanya. Duelun duduk kembali dan berbicara dengan suara rendah. Dewa Bin, kamu mendapatkan nilai 100 poin dan 45 dari penampilanmu. Dengan total 145 poin. Dan jangan lupa mengganti kerugian dalam 10 hari. Jika tidak, akademi akan mencopor status murid intimu. Dewa Bin sedikit membungkuk lalu berjalan kembali ke kelasnya. Dalam ingatan guru Wang Yan, guru Zoyi, dan guru Mujin, skor ini belum pernah muncul sebelumnya. Ini mendekati sempurna. Yan Shao Zee dapat mengatakan bahwa seorang siswa seperti Dewa Bin bisa hancur dengan mudah. Dia sama monsternya dengan Wang Dong tapi kepribadiannya buruk. Ia harus dibimbing perlahan. Guru Mujin berkata, Huah Bin, kembali dan bersihkan dirimu. Kamu sudah lulus. Namun Dewa Bin menggelengkan kepalanya. Dia menuju kelas 1 lalu menunjuk ke arah Yu Hao. Yu Hao saat ini sedang menatap lurus ke arahnya. Dewa Bin menyadari bahwa tatapan Yu Hao sangat tenang. Begitu tenang sehingga hampir sedingin es. Yu Hao tahu bahwa Dewa Bin mengatakan sekarang giliranmu. Yu Hao mengepalkan tangannya dengan erat. Lalu berjalan menuju arena dengan penuh keyakinan. Butuh beberapa menit agar arena dibersihkan. Setelah itu Wasit mengirim formulir tes Yu Hao ke panggung tinggi. Kelas 1 Huo Yu Hao. Yu Hao melaporkan namanya dengan tenang. Dia berdiri tegak dan lurus. Tiba-tiba Wasit menyadari bahwa dia agak mirip dengan Dayu Huah Bin. Penampilan mereka tampak sedikit mirip. Namun, itu mungkin lebih terkait dengan kepercayaan diri mereka berdua. Apakah kamu masih akan memilih binatang jiwa 100 tahun? Bagaimanapun Wasit masih ingat kejadian mengerikan 2 hari yang lalu. Yu Hao menggelengkan kepalanya. Saya memilih binatang jiwa 1000 tahun. Binatang jiwa 1000 tahun? Wasit tercengang. Yu Hao, kamu harus hati-hati memikirkan hal ini. Kamu hanya Grandmaster jiwa 2 cincin. Binatang 1000 tahun masih sangat menekanmu. Yu Hao mengkonfirmasi keputusannya tanpa ragu guru. Saya telah memutuskan binatang buah 1000 tahun. Dia berbicara dengan sangat keras sehingga mereka yang berada di atas panggung tinggi serta siswa lain semuanya dapat mendengarkannya dengan jelas. Dayu Huah Bin terkejut hanya dengan spirit shock dia seberani ini dia mencari mati. Dayu Huah Bin telah memperoleh 145 poin sementara Wang Dong telah mendapatkan 100 poin. Dengan kata lain, Yu Hao hanya perlu mendapatkan lebih dari 45 poin untuk memenangkan taruhan. Pada saat yang sama, Akademi telah meminta agar ia tidak menggunakan keterampilan jiwa keduanya selama ujian. Sebagai gantinya, mereka menjamin dia akan mendapatkan setidaknya 30 nilai untuk dia lulus ujian tes kemajuan. Biarkan saja suara duelun terdengar dari atas panggung tinggi. Wu Yu Hao, apakah kamu siap? Tanya Wasit. Yu Hao mengangguk. Wasit mengingatkan, perhatikan keselamatanmu lakukan yang terbaik untuk melindungi diri. Yu Hao sedikit mengangguk. Dalam situasi seperti ini, kesulitan menghadapi binatang 1000 tahun dapat dibayangkan. Satu-satunya alasan dia berani menghadapi binatang 1000 tahun adalah karena kepercayaannya pada deteksi spiritual dan dua keterampilan jiwa permaisuri S. Cahaya keemasan pucat berkedip ketika dua cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Siswa dari kelas 2 langsung berteriak kaget saat cincin jiwanya muncul. Keduanya putih itu hanya cincin 10 tahun. Pada saat ini tidak ada yang tahu pasti peringkat apa yang dimiliki cincin jiwa Yu Hao. Tatapan Yan Shao Zhe tertuju pada tubuhnya. Dan matanya sedikit berkedip meskipun dia tidak memiliki jiwa bela diri seperti matahal yang dapat meningkatkan penglihatannya, persepsi, dan penglihatan spiritualnya tidak kurang dari Yu Hao. Keterampilan yang aneh. Ketika dia mengaktifkannya bahkan aku tidak bisa merasakan intensitas aura dari cincin jiwanya. Apakah cincin jiwa keduanya benar-benar cincin jiwa 10 tahun? Duelun mengelutkan alisnya. Yan Shao Zhe menggelengkan kepalanya tidak mungkin itu cincin jiwa 10 tahun. Kita telah melihat ribuan cincin jiwa. Bagaimana mungkin cincin jiwa 10 tahun mampu meniru aura cincin jiwa 100 ribu tahun? Jika itu hanya cincin 10 tahun, mungkinkah dia benar-benar bisa menakuti binatang jiwa ratusan tahun atau ribuan tahun? Namun, tebakanku sangat mungkin cincin jiwanya seribu tahun. Sama seperti Wang Dong. Duelun tertegun mana mungkin cincin jiwa pertamanya hanya 10 tahun? Bagaimana mungkin yang kedua seribu tahun? Tubuhnya seharusnya tidak mampu menahannya. Yan Shao Zhe menggelengkan kepalanya. Jangan lupa bahwa dia memiliki jiwa bela diri kembar. Sangat mungkin jiwa bela diri keduanya mengalami kebangkitan terlambat. Meskipun sangat jarang itu bisa mengubah fisiknya, namun kamu menyebutkan bahwa dia meninggalkan akademi sirik sendirian dan dia yatim piatu, hampir tidak mungkin dia dapat membunuh binatang jiwa seribu tahun sendirian. Apakah ada orang lain di luar akademi yang membantunya? Pembicaraan mereka terhenti lawan Huo Yu Hao telah muncul. Dikelilingi oleh panas menyengat, seekor singa bernyala api keluar dari kandang binatang buas. Yu Hao merasa agak aneh ketika dia melihat Raja Singa Api. Ia mengingat pertarungannya dengan Wu Feng. Raja Singa Api menyerbu keluar dari kandang binatang buas dan meraung ke langit. Bulunya yang berwarna merah api tampak lebih tangguh karena api yang mengelilinginya. Ini jauh lebih kuat daripada harimau angin yang dihadapi oleh Daihwa Bin atau binatang yang dihadapi oleh Wang Dong. Setelah mengeluarkan erangan itu melesat ke udara menuju Yu Hao, api di sekitar tubuhnya naik tanpa henti. Yu Hao berdiri menghadap Raja Singa Api. Dia merilis deteksi spiritualnya dan mengunci tubuhnya. Bohong, jika dia tidak gugup namun dia menghalang nafas lega begitu dia merasakan atribut lawannya. Pada saat mencapai 50 meter dari Yu Hao, sebagian besar penonton fokus pada Raja Singa Api. Mereka tidak memperhatikan bahwa telah terjadi perubahan pada cincin Yu Hao. Kedua cincinnya menjadi cincin tunggal meskipun juga berwarna putih. Cincin jiwa putih tunggal itu memancarkan cahaya lemah dan lapisan kristal tembus pandang menutupi tubuhnya. Setiap kristal seukuran kuku menutupi seluruh tubuhnya membentuk baju zirah yang terbuat dari es. Setiap cahaya yang menyinari kristal es akan menghasilkan pantulan yang menyilaukan. Setelah kristal es menutupi tubuh Yu Hao, Raja Singa Api tiba-tiba berhenti. Nyala api di sekitar tubuhnya menyatu dan berubah menjadi cahaya berapi-api yang menembak langsung ke arah Yu Hao. Cahaya berapi-api di sekitar tubuhnya lenya begitu melepaskan serangan ini, namun kecepatan serangannya tidak berkurang sedikitpun. Saat terus menyerang ke arah Yu Hao, wasit merasa agak terkejut ketika lapisan kristal es muncul di tubuh Yu Hao. Apa jiwa bela dirinya? Para penonton baru saja menyadari bahwa dua cincin jiwanya sekarang hanya cincin jiwa tunggal. Fenomena aneh ini membuat kedua wasit linglung sejenak. Saat kembali sadar mereka menduga Yu Hao akan tak sanggup dengan lawan ini. Duelun segera bangkit, dia akan bergerak jika wasit terlambat untuk membantu Yu Hao. Yang Sauze menahan duelun, dia sedikit tersenyum dan berkata tidak perlu. Serangan Raja Singa Api terus melesat ke arah Yu Hao, Guru Wang Yan dan Guru Zoyi bergegas ke arena secara bersamaan. Namun tiba-tiba terhenti mereka baru saja melihat keajaiban. Tepat ketika serangan klon api Raja Singa bertabrakan dengan tubuh Yu Hao, lapisan kabut putih meloncak dari tubuhnya. Bayangan ilusi melintas di belakang tubuh Yu Hao setelah itu keterampilan Raja Singa Api menghilang tanpa jejak. Setelah kabut putih menghilang tubuh Yu Hao kembali normal. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menatap Raja Singa Api dengan dingin. Enyahlah! Dia berteriak dengan suara keras. Singa besar itu tiba-tiba menggigil berbalik dan lari. Dia ketakutan seolah-olah telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Namun hanya ada Yu Hao yang berdiri di sana dengan acu-tacu. Kedua wasit dibiarkan takjub. Ada apa lagi ini? Apa yang terjadi? Semua guru dibuat bingung lagi. Dekan Yan Saoze perlahan bangkit berbalik ke arah duelun. Aku kembali sekarang. Bu Yu Hao mendapatkan nilai penuh untuk tes kemajuannya. Aku menginginkan anak ini bagaimanapun caranya. Dia melintas di langit dan menghilang. Dari semua penonton yang menyaksikan pertandingan, satu-satunya orang yang benar-benar melihat yang telah dilakukan Yu Hao adalah Yan Saoze. Setelah dia diserang, kabut putih telah merembes dari tubuh Yu Hao. Pada saat yang sama armor es kristal yang dia kenakan berubah menjadi hijau giyok. Setelah itu ada gambar ilusi muncul di belakangnya saat kabut putih melayang ke atas. Itu adalah kelajengking setinggi 1,5 meter dan Yan Saoze jelas telah melihat kelajengking itu dengan dingin menatap Raja Singa Api dengan mata kuning kristalnya. Bahkan pada saat itu Raja Singa langsung kencing di tempat ketakutan. Ini bukan rasa takut yang disebabkan oleh keterampilan tiruannya, tetapi intimidasi mutlaknya disebabkan oleh atribut jiwa bela dirinya. Sama seperti Dai Hua Bin sebelumnya. Emosian Saoze melonjak hebat saat dia buru-buru pergi. Sudah 76 tahun sejak dia memasuki Akademi Srik, tapi ini adalah elemen bela diri pamungka serta puncak pertama yang dia lihat. Es puncak, ini adalah atribut es puncak. Sekarang yang perlu kulakukan adalah mencari cara untuk membuat Yu Hao tinggal di sekolah roh pelindung tanpa membuatku kehilangan muka. Senyum sedikit menyeramkan muncul di wajah Yan Saoze kian duo duo oh kian duo duo. Aku tertarik dengan rencanamu kali ini. Tapi mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Sekolah roh pelindungku adalah nomor satu sejati di benua ini. Dan kita memiliki yang tidak dimiliki sekolah senjata rohmu. Dekan ini tidak akan ragu untuk mengeluarkan biaya. Itu semua layak untuk elemen puncak. Keheningan di arena menghilang setelah kepergian Yan Saoze. Dan semua penonton mulai gempar. Semua bingung dengan apa yang terjadi. Mata percaya diri Dayuwa bin berubah agak linglung. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Suara duelun menggema di seluruh arena. Tesu Woyuhau sudah berakhir. Menurut evaluasi dekan Yan Saoze, Yuhau telah memperoleh 150 poin. Dia lulus dengan nilai penuh. Semua orang semakin terheran-heran gelombang pertanyaan memenuhi seluruh arena. Apalagi Direktur Du menyebutkan ini adalah evaluasi dekan Yan Saoze. Yuhau perlahan berjalan kembali ke siswa kelas 1 berada. Pada kenyataannya, bukan niatnya sendiri untuk meneriakkan kata nyala. Tepat saat itu, Permaisuri S telah bangun. Permaisuri S mendesaknya untuk meneriakkan itu. Dan hasilnya Raja Singa Api benar-benar ketakutan. Kekuatan Permaisuri S benar-benar menakutkan dan di luar nalar. Guru Wang Yan berlari mendekatinya. Meskipun penglihatannya tidak sebagus milik Yan Saoze, penelitiannya di bidang jiwa bela diri sangat mendalam. Selain itu, ia kurang lebih memahami kemampuan Yuhau. Yang membuatnya mendapatkan beberapa pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yuhau, kamu, keterampilan jiwa yang kamu gunakan barusan apa yang terjadi? Kedua cincinmu menjadi satu cincin, jangan bilang kamu punya dua jiwa bela diri. Tipe S, kata-kata Guru Wang Yan terdengar seperti serangkaian tembakan meriam. Yuhau mungkin bisa menyembunyikan kebenaran dari orang lain, tapi Guru Wang Yan selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan memperhatikan seluruh pertumbuhan Yuhau. Penghormatannya tidak kurang setara dengan Guru Fan Yu dan Guru Zou Yi. Ia mengangguk pelan menegaskan dugaan Guru Wang Yan. Mata Guru Wang Yan menyala, Ini, apakah kamu terlambat karena jiwa keduamu? Apakah karena baru saja terbangun? Ayo ikut aku. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan. Dia meraih lengan Yuhau. Guru Zou Yi memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika melihat Guru Wang Yan membawa Yuhau pergi. Namun dia tidak bisa menyusulnya. Karena banyak siswa yang harus masih mengikuti ujian kemajuan mereka. Saat Guru Wang Yan menarik Yuhau, Wang Dong juga ada di sana. Ia juga sangat terkejut dengan penampilan Yuhau, tapi sebagai pasangan fusinya itu bagus. Ia berbalik memandang Dewa Bin dengan Jiji. Bagaimana Tuan Dai? Tampaknya Anda penuh dengan omong kosong saat ini. Skor Yuhau saja sudah cukup untuk mengalahkanmu. Ingatlah untuk menghormati janjimu nanti. Ayy, perasaan memandang rendah dari atas benar-benar terasa enak. Kamu? Ketika dia mendengar ini, Dai Hua Bin menjadi sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mulai menggigil. Karena aku bersedia bertaruh denganmu, aku juga mau mengakui kalahanku. Saya secara alami akan menghormati janji ketika aku melihat Yuhau nanti. Lalu dia pergi membersihkan semua darah di tubuhnya. Dendam dan niat membunuh dalam mata Dewa Bin melonjak seperti air terjun saat dia meninggalkan arena. Guru Wang Yan menyeret Yuhau ke kantornya. Lalu menutup pintu begitu mereka masuk. Yuhau, apakah kamu baru saja membangkitkan jiwa bela diri keduamu? Yuhau mengangguk lalu memberikan penjelasan. Setelah selesai mendengarkannya, Guru Wang Yan bertanya bingung. Situasi seperti ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Bagaimana mungkin? Baru muncul? Atau ini karena kamu menyembunyikannya sejak awal? Yuhau, apa sebenarnya jiwamu yang kedua? Yuhau menjawab. Saya mendengar Guru Zoyi mengatakan bahwa itu adalah kalah jengking Giyok S. Sebagai peneliti ia tahu seberapa mengerikannya eksistensi puncak ini di utara ekstrim. Aku mengerti, aku mengerti. Mata Guru Wang Yan menyalah tidak heran Raja Singa Api berlari seperti tadi. Jiwa bela diri keduamu sebenarnya adalah jiwa bela diri pamungkas yang sangat langka. Surga, benar-benar surga. Itu sebenarnya adalah jiwa bela diri tingkat puncak. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.